yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Duktur Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayli Hafizullahullah Ta'ala pada pertemuan yang lalu pertemuan kita sebelumnya kita telah selesai membahas tentang tindak tanduk penguasa yang pertama yaitu yang berkaitan dengan dirinya sendiri ya tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri yaitu ketika penguasa melakukan perbuatan yang wajib atau meninggalkan perbuatan yang haram bagaimana sikap seorang rakyat atau ketika seorang penguasa melakukan perbuatan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh bagaimana sikap rakyat penguasa melakukan perbuatan yang makruh dan meninggalkan perbuatan yang sunnah bagaimana sikap rakyat kemudian ketika penguasa melakukan perbuatan yang haram namun masih belum sampai pada taraf kekufuran bagaimana sikap rakyat dan yang terakhir kemarin kita bahas dengan panjang lebar ketika penguasa melakukan perbuatan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla mengandung konsekuensi dia murtad dari Islam bolehkah didemu, bolehkah diberontak, digulingkan kekuasaannya ya ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya terus sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu kata mu'allif hafidhahullah tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan perintahnya dan berkaitan dengan larangannya kepada rakyat kalau bedanya dengan yang pertama yang pertama itu dia melakukan untuk dirinya sendiri tidak dia keluarkan perintah atau tidak dia keluarkan larangan untuk rakyat ikut melakukan itu juga artinya tidak ada pengaruhnya bagi rakyat tidak ada larangan atau perintah untuk rakyat yang dikeluarkan oleh pemimpin tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemimpin itu nah kalau yang kedua ini baru ya tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan perintahnya dan larangannya la muqtasir binafsihi ya tidak dicukupkan untuk dirinya saja kita lihat gambaran-gambaran keadaan-keadaan tindak tanduk penguasa untuk bab yang kedua ini kata mu'alif ada beberapa gambaran kondisi tindak tanduk penguasa untuk bab yang kedua ini tab gambaran pertama an yakmurabifi'li wajib yaitu pemimpin memerintahkan untuk melaksanakan perbuatan yang wajib di dalam agama tab sebelum kita bahas ini kita petakan terlebih dahulu dua hal yang berbeda yaitu dari sisi syariat dan dari sisi pemimpin ada perintah dari sisi syariat wajib kemudian ada perintah dari sisi pemimpin itu ternyata tidak wajib nah bagaimana rakyat menyikapinya ini dua hal yang harus dibedakan karena nanti kita akan menyinggung hal tersebut tab kondisi yang pertama apa jadinya apabila seorang pemimpin memerintahkan rakyat untuk melaksanakan perkara yang wajib secara syari'i tak ada issalah seperti mengerjakan sholat yang lima waktu dari segi syariat sholat lima waktu wajib ditambah lagi pemimpin mengeluarkan perintah kepada rakyatnya wajib misalnya nih wajib bagi rakyat Indonesia untuk melaksanakan sholat lima waktu bagaimana statusnya atau pemimpin memerintahkan rakyat Indonesia untuk mengeluarkan zakat wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat dan kita tahu mengeluarkan zakat dari segi syari'i itu wajib hukumnya juga kemudian yang berikutnya kata beliau awtarki muharram ka'akli riba wa syurbil khomer atau pemimpin misalnya melarang sesuatu yang haram secara syari'at pemimpin melarang untuk bertransaksi dengan transaksi riba kita tahu dari segi syari'at transaksi riba diharamkan ditambah lagi pemimpin melarang transaksi-transaksi riba tersebut atau misalnya minum khomer pemimpin melarang untuk minum khomer dan kita tahu secara hukum syari'i minum khomer adalah perbuatan yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla kalau tadi perintah salat dan zakat banyak ayatnya wa'akimus salat wa'atuz zakat atau kalau larangan memakan riba Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah minum khomer juga demikian Allah larang dalam surah Al-Ma'idah wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khomer ya kemudian judi mengundi nasib dengan anak panah itu semua adalah perbuatan kotor perbuatannya syaitan maka tinggalkanlah agar kalian beruntung jelas perkara yang diharamkan dari segi syariat ditambah lagi pemimpin melarang hal itu juga maka bagaimana rakyat menyikapi hal ini kata beliau fayuta'u fi dhalika wa yata'allaku bi dhalika haqqan min jihadain maka rakyat wajib untuk mentaati perintah pemimpin yang menyuruh untuk melaksanakan kewajiban tadi ya diperintahkan sholat oleh pemimpin wajib hukumnya untuk ditaati pemimpin melarang untuk minum khomer tadi wajib hukumnya untuk ditinggalkan khomer tersebut kata beliau ada dua hak yang menjadikan rakyat wajib mentaati pemimpin tersebut yang pertama min jihati khita bi syari'a menjadi wajib bagi rakyat karena dari sisi syari'at memang diwajibkan melaksanakan sholat andai kata pemimpin tidak memerintahkan tetap dikatakan wajib atau dari segi keharaman tadi kita sebutkan minum khomer dari segi syari'at saja itu sudah diharamkan dari sisi syari'atnya kemudian ditambah dobel lagi dari sisi pemimpin wamin jihati amril hakim dari segi atau dari sisi kebijakan pemimpin tadi yang memerintahkan mewajibkan untuk sholat dan melarang perbuatan-perbuatan yang haram seperti minum khomer berarti kewajibannya dobel ya bebannya jadi dobel dari sisi syari'at wajib dari sisi pemimpin wajib nah ini mudah dipahami dari gambaran yang pertama dimana pemimpin memerintahkan rakyat untuk bertakwa kepada Allah ya untuk melarang perbuatan-perbuatan yang mungkar kesyirikan kebitahan dan lain sebagainya ya ini semoga kita berdoa kepada Allah azawajalah agar pemimpin diberikan taufik untuk bisa seperti kondisi yang pertama ini kondisi yang kedua asurah asurah an yakmura bifi'alin mustahab pemimpin memerintahkan rakyat untuk mengerjakan perkara-perkara yang mustahab mustahab artinya mandub atau sunnah sunnah sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya maknanya adalah ma'amar bihi syari' min ghayri ilzam kata para ulama usul sunnah maknanya adalah apa-apa yang diperintahkan oleh syari'at namun tidak dengan penegasan tidak dengan keharusan mengandung konsekuensi yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yu'akabu tarikuhu konsekuensinya dari sunnah ini yang mengerjakan dijanjikan pahala sedangkan yang meninggalkan itu tidak akan mendapatkan sanksi baik sanksi berupa dosa di akhirat ataupun sanksi berupa hukuman-hukuman had di dunia tapi ini definisi sunnah bagaimana jika pemimpin memerintahkan hal tersebut contoh sunnah-sunnah kalau dari penulis disini beliau mencontohkan kal ihtisab fit tadris wadda'wati ilallahil mustahabbain seperti pemimpin memerintahkan rakyat yang punya kapasitas ilmu wajib hukumnya mengajar di sekolah-sekolah atau mengajar di pondok-pondok pesantren atau mengajar di masjid-masjid berdakwah di jalan Allah yang ini semua kalau dilihat hukumnya sunnah ya dilihat hukumnya secara syarih sunnah tapi pemimpin mengharuskan yang lulusan-lulusan pondok lulusan timur tengah misalnya dari Madinah ya diwajibkan oleh pemimpin diperintahkan untuk mengajar diperintahkan untuk mengajar atau misalnya perintah-perintah yang sifatnya sunnah seperti misalnya sholat rawatib ya sholat sunnah rawatib dari segi syarih sunnah hukumnya ya tapi sama pemimpin diperintahkan misalnya nih ada pemimpin presiden membuat kebijakan wajib bagi muslim yang ada di Indonesia untuk melaksanakan sholat sunnah fajar dua rokaat sebelum subuh ya ada perintah seperti itu dari pemimpin atau pemimpin memerintahkan sesuatu yang sifatnya meninggalkan perkara yang makroh makroh kebalikan dari sunnah kalau sunnah tadi definisinya menurut ulama usul apabila dikerjakan mendapatkan pahala afwan yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dengan penegasan itu sunnah kalau makroh kebalikannya apa-apa yang dilarang oleh syariat tapi tidak dengan keharusan untuk ditinggalkan ya tidak dengan keharusan untuk ditinggalkan konsekuensi dari perbuatan makroh itu kebalikan dari perbuatan sunnah ya kalau perbuatan makroh maka konsekuensinya adalah yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'akabu fa'iluhu yaitu seorang mendapatkan pahala apabila dia meninggalkan perkara makroh tersebut tapi kalau dia mengerjakan perkara makroh itu maka dia juga tidak mendapatkan sanksi baik sanksi di dunia berupa hukuman had dari pengadilan atau sanksi di akhirat berupa siksa Allah subhanahu wa ta'ala di neraka ini makroh nah gimana jadinya kalau ada pemimpin yang memerintahkan perkara yang makroh tadi contoh makroh kalau kata beliau disini mengangkat suara keras-keras di dalam masjid atau duduk dengan ihtiba ya yaitu ihtiba ini memeluk lutut ini biasanya ada di kajian-kajian di masjid-masjid itu kalau capek atau apa ada orang yang duduknya itu memeluk lutut itu dimakrohkan atau contoh makroh yang lain misalnya yang pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur ini makroh karena sunahnya kebalikannya sunahnya adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur tapi pemimpin mengeluarkan perintah kepada rakyat ya bahwa buka puasa harus ketika langit sudah gelap gak boleh berbuka puasa ketika langit masih terang meskipun sudah dengar adhan ya jadi pemimpin memerintahkan kepada rakyat Indonesia menganjurkan kepada rakyat Indonesia agar sahurnya diakhirkan ya dan agar berbukanya disegerakan nah ketika pemimpin seperti ini pemimpin memerintahkan yang sunnah dan memerintahkan untuk meninggalkan yang makroh ini ada dua kondisi dua keadaan ya dilihat dulu kondisinya walahu halatan kondisi yang pertama pemimpin tersebut memerintahkan kepada yang sunnah untuk rakyat mengerjakan yang sunnah itu hanya sebatas anjuran saja ya diperintahkan melaksanakan sholat sunnah rawatib dua rokaat subuh ya sholat sunnah fajar dua rokaat tapi pemimpin tidak menekankan wajib enggak hanya sekedar menganjurkan saja ya hanya sekedar menganjurkan saja atau pemimpin melarang untuk rakyat melakukan perbuatan makroh tapi enggak diwajibkan sama pemimpin enggak diharamkan sama pemimpin hanya sekedar motivasi anjuran saja untuk ditinggalkan sebaiknya perkara makroh itu maka bagaimana kalau seperti ini maka kalau pemimpinnya kayak gitu tadi tidak menganjurkan tidak menekankan hanya sebatas anjuran saja maka kembali ke hukum asal perbuatan tersebut ya disunahkan untuk dikerjakan dimakrohkan untuk ditinggalkan ya karena dari segi syariat itu secara asal memang hukumnya sunnah ditambah lagi pemimpin menganjurkan hal tersebut juga tidak dengan konsekuensi wajib disunahkan juga sama pemimpin maka berarti boleh rakyat untuk mengerjakannya ya mengerjakan yang sunnah ini tapi pun kalau rakyat meninggalkan maka dia tidak berdosa demikian juga dengan yang makroh kalau dikerjakan sama rakyat rakyat juga tidak dikatakan berdosa kembali ke hukum asal sunnah dan hukum asal makroh ini kondisi pertama pemimpinnya tidak menegaskan artinya cuma sekedar anjuran nah kondisi yang kedua apa jadinya kalau perkara yang sunnah secara syarih tadi itu diganti sama pemimpin menjadi wajib diperintahkan oleh pemimpin menjadi wajib bagaimana konsekuensinya tapi sebelum itu kita baca disini penjelasan dari beliau ya masih penjelasan yang pertama tadi kenapa kita katakan demikian yaitu sunnah boleh-boleh saja seseorang mengerjakan perkara yang mustahab dan seseorang meninggalkan perkara yang mustahab dan boleh juga seseorang mengerjakan yang makroh dan meninggalkan yang sunnah itu kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya dan kembali kepada perintah hakim alasannya kata beliau karena perintah syariat terhadap sesuatu yang sunnah itu tidak mengandung resiko bahwa yang meninggalkan itu menjadi dosa hukum asalnya memang seperti itu maka inilah yang membedakan antara perintah yang sifatnya sunnah dengan perintah yang sifatnya wajib ya disini perbedaan perintah yang sifatnya sunnah dan sifatnya wajib dan ketika syariat melarang sesuatu yang sifatnya makroh apabila dikerjakan oleh seseorang itu juga tidak menimbulkan konsekuensi dosa makanya inilah perbedaan antara pelarangan yang haram dengan larangan yang sekedar ya anjuran saja sebaiknya ditinggalkan tapi kalau pun dikerjakan tidak berdosa ini bedanya dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab usul fikih itu tadi dari sisi syariat yaitu dari segi Allah dan Rasulnya sekarang dari segi hakim dari segi pemimpin wa ammal hakim fa amruhu bil mustahab wa nahyihu anil makroh laisa ala sabilil ilzam bal ala sabilil mutaba'ah lishyara' hakim yang memerintahkan untuk mengerjakan yang sunnah dan melarang untuk mengerjakan yang makroh tapi tidak ditekankan tidak diwajibkan maka hukumnya kembali kepada mengikuti syariat ya mengikuti syariat falamma lam yajib fi'lul mustahab wa yahrum fi'lul makroh fi asli syara' fa kada amrul hakim wa nahyuhu fi mutaba'ati syara' hukmuhu kahukmihi wallahu a'lam maka demikian juga ketika pemimpin memerintahkan tapi tidak ditekankan tidak diwajibkan maka mengikut kepada syariat hukum hakim itu juga hukum syariat dalam kondisi yang pertama ini kemudian yang kedua kondisi yang kedua masih dalam pembahasan bagaimana pemimpin memerintahkan perkara yang sunnah atau memerintahkan untuk meninggalkan yang makroh tapi ini sama pemimpin diwajibkan kalau yang pertama tadi ya motivasi ajalah anjuran saja tidak dikerjakan juga tidak apa-apa tapi yang kedua ini teges wajib dihukumi wajib sama pemimpin padahal dari segi syariat tidak wajib kita baca ketika pemimpin memerintahkan rakyat agar rakyat mengerjakan perkara yang sunnah secara syarih tapi sama pemimpinnya ditekankan wajib untuk dikerjakan seperti tadi misalnya sholat sunnah subuh dua rokaat eh diwajibkan sama pemimpin ternyata padahal dari segi syariat boleh seorang meninggalkan sholat sunnah fajar dua rokaat atau pemimpin kata beliau melarang yang makroh hukum asalnya dalam segi syariat makroh tapi sama pemimpin diharamkan dengan keharaman yang tegas bukan anjuran bukan cuma anjuran ini tapi diharamkan dengan pengharaman yang tegas apa tujuannya li ra'i li riayati maslahatin wajibah la tatahakpaku illa bidhalik au dar'i mafsadatin la tandafiu illa bidhalik tujuannya adalah kenapa sih pemimpin kan ini sunnah Allah dan Rasulnya mensunnahkan kok diwajibkan sama pemimpin iya untuk menjaga kemaslahatan yang tidak akan bisa tercapai kemaslahatan ini kecuali dengan pemimpin mewajibkan yang sunnah tadi ya kecuali dengan pemimpin mewajibkan yang sunnah contoh misalnya sedekah ketika di masjid khutbah jumat ketika solat jumat biasanya ada celengan muter keliling bukan muter ada celengan keliling sama pemimpin diwajibkan rakyat setiap jumat menghadiri khutbah jumat wajib untuk masukkan uang sedekah kecelengan tadi diwajibkan padahal itu hukumnya sunnah ya sedekah seperti itu hukumnya sunnah diwajibkan sama pemimpin karena ada kemaslahatan yang hendak dicapai ya mungkin pemimpin ingin supaya apa namanya masjidnya ini karena sedang renovasi ya karena membutuhkan biaya sehingga diwajibkan oleh pemimpin untuk rakyat bersedekah di hari jumat tadi ada maslahat maslahat yang maslahat ini tidak akan pernah bisa tercapai kecuali dengan cara pemimpin mewajibkan yang sunnah atau ada mafsadat ya ada keburukan yang keburukan ini tidak akan bisa tercegah kecuali dengan cara mengharamkan yang makruh ya kecuali dengan cara mengharamkan yang makruh diharamkan sama pemimpin dari segi syariat makruh tapi sama pemimpin ternyata diharamkan dengan keharaman yang tegas maka bagaimana rakyat yang mendapati pemimpin yang seperti ini maka kata beliau fayajibu fi'lul mustahab wayahrumu fi'lul makruh min jihati amril hakim la min jihati khitabishyari'a maka hukumnya bagi rakyat wajib melaksanakan perkara yang sunnah tadi dan haram hukumnya melaksanakan perkara yang makruh wajibnya dan haramnya itu bukan dari segi syariatnya jadi jangan kebalik nanti kalau antum ditanya apa hukumnya bersedekah di hari jumat jangan dibilang wajib dari segi syariat tapi katakan wajib karena pemimpin yang mewajibkan karena pemimpin yang mewajibkan jadi jangan dianggap ini diwajibkan oleh syariat tidak pemimpin yang mewajibkannya ada pun dari segi syariat maka hukumnya tetap asal yang sunnah yang makruh yang makruh tidak berubah tapi ketika ada perintah pemimpin maka berubah statusnya dari segi perintah pemimpin tersebut bukan dari segi syariat bukan dari segi syariat ada orang mungkin yang mengatakan enak jadi pemimpin ngobok-ngobok hukum Allah Allah mengatakan sunnah Nabi mengatakan sunnah tahu-tahu datang presiden mengatakan wajib diwajibkan kepada rakyat Allah dan Rasulnya menghukuminya makruh tapi ujuk-ujuk datang pemimpin mengatakan itu dilarang dengan larangan yang tegas kok enak sekali pemimpin merubah-rubah syariat Allah SWT merubah-rubah hukum Allah SWT ini kita dengar dulu penjelasan dari beliau bahwa yang seperti ini semua dilandasi dengan dalil-dalil dan praktek dari para ulama salaf terdahulu ini alasannya kenapa sih kita mewajibkan perkara yang sunnah dan mengharamkan perkara yang makruh hanya gara-gara ada instruksi dari pemimpin apa sih alasannya kata kata beliau karena adanya dalil-dalil yang umum yang memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin selama bukan dalam perkara yang maksiat selama bukan dalam perkara yang sifatnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya diantaranya sabda Nabi yang sudah pernah kita bahas Nabi mengatakan kata Nabi Sallallahu wajib bagi seorang Muslim mendengar dan taat kepada pemimpin baik itu perkara yang dia senangi atau perkara yang tidak yang dia benci baik kebijakan kebijakan itu cocok sama hawa nafsunya atau kebijakannya tidak cocok sama hawa nafsunya tetap wajib ditaati dan didengar pemimpin tersebut syaratnya malam yukmar bimaksiyah selama perintah pemimpin tadi tidak mengandung kemaksiatan maka kata Nabi fa'in umiro bimaksiyah tapi kalau pemimpin memerintahkan sesuatu yang sifatnya maksiat tidak boleh mendengar kepadanya dan tidak boleh mentaatinya nah kembali kepada pokok pembahasan kita pemimpin mewajibkan yang sunnah dan mengharamkan yang makruh kata beliau wa fi'lul mustahab wa tarqul makruh laisa bimaksiyah mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh itu maksiat tidak tadi kan kata Nabi tidak boleh ditaati kalau maksiat nah sekarang kita tanya pemimpin mewajibkan yang sunnah mengharamkan yang makruh mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh itu maksiat tidak maka bukan maksiat kalau bukan maksiat berarti kembali kepada perintah Nabi tadi wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat selama itu bukan kemaksiatan jadi misalnya ada pemimpin memerintahkan tadi untuk wajib bersedekah di hari jumat wajib bersedekah di hari jumat supaya masjid-masjid itu yang renovasi atau masjid-masjid yang kecil-kecil yang kurang fasilitas itu bisa berkembang dengan adanya sedekah-sedekah tadi ada maslahat disitu maka meskipun hukumnya secara syariat sunnah ketika pemimpin mewajibkan wajib bagi rakyat wajib bagi rakyat sudah singkirkan suudan-suudan orang terkadang oh itu nanti dananya dikelola sendiri diembat sendiri ada orang-orang yang suka suudan kepada pemimpin seperti itu maka gak boleh nah maka wajib dikerjakan nah karena beliau mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makroh itu bukan maksiat bahkan mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makroh itu dianjurkan di dalam syariat juga ya dianjurkan juga di dalam syariat maka diwajibkan dari sisi perintah pemimpin ya makanya beda kondisinya kalau di negeri lain ya ada orang ditanya apa hukumnya seorang bersedekah di hari jumat bersedekah ketika sholat jumat kalau mungkin di negeri lain mengatakan enggak gak wajib karena pemimpinnya tidak mewajibkan tapi kalau di Indonesia misalnya pemimpin ketika mewajibkan sedekah ketika sholat jumat maka wajib iya wajib tapi dari segi perintah pemimpin instruksi pemimpin bukan dari segi syariat baik sekarang kita bawa ucapan para ulama berkaitan dengan ini jadi supaya kita gak dianggap ini ngarang-ngarang sendiri ya ngoceh-ngoceh sendiri ngarang-ngarang kaedah sendiri enggak ini warisan para ulama disini beliau membawakan ucapan Abul Abbas Al-Qurtubi nama lengkapnya Ahmad Ibn Umar dalam kitabnya Al-Mufim 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 Limah Ashkalah Mintal Khis Kitabi Muslim intinya Imam Al-Qurtubi disini Abul Abbas Al-Qurtubi menjelaskan sabda nabi yang berkaitan dengan mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf kita lanjutkan kata Abul Abbas Al-Qurtubi beliau hidup di beliau hidup di abad ke-7 Hijriah wafat pada tahun 656 Hijriah Ahmad bin Umar Al-Qurtubi beliau ketika mensyarah sabda nabi s.a.w. hanyalah ketaatan kepada pemimpin itu pada perkara yang ma'ruf ini kata nabi nah dijelaskan sama beliau yang dimaksud dalam perkara yang ma'ruf disini yaitu apa-apa yang bukan termasuk mungkar dan bukan termasuk maksiat pemimpin menyuruh sedekah sedekah itu mungkar gak? sedekah itu maksiat gak? bukan maka tetap wajib ditaati maka kalau demikian selama perintahnya pemimpin bukan kemaksiatan masuk di dalam kategori taat disitu adalah perkara-perkara yang wajib bahkan perkara yang sunnah bahkan perkara yang mubah nanti di poin yang ketiga kita bahas perkara yang mubah tetap wajib ya tetap wajib andai kata pemimpin memerintahkan sesuatu yang mubah tidak ada hukum asalnya di dalam Al-Quran mubah-mubah saja maka jadilah ketaatan kepada pemimpin tersebut hukumnya wajib naik menjadi wajib dan tidak halal untuk menyelisihnya nanti di perkara yang mubah kita bahas tentang pemimpin punya kebijakan wajib semua rakyat Indonesia kalau lewat lampu merah traffic light kalau nyala merah harus berhenti ini hukumnya mubah tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran lampu merah harus berhenti lampu hijau harus jalan kalau berkendara pakai helm ini gak ada hukumnya di dalam Al-Quran mubah secara asal kalau dari segi syari orang berkendara mau pakai helm mau pakai enggak gak apa-apa secara syari mubah tidak dipuji karena pakai helm dan juga tidak dicela karena gak pakai helm dari segi syari laku ternyata pemimpin mewajibkan maka yang mubah ini naik menjadi wajib langsung naik dua tingkatan bukan sunah lagi naik menjadi wajib ini nanti kita bahas ketika membahas perkara-perkara yang mubah karena banyak yang menggelitik disini dari hujahnya orang-orang yang tolol yang ketika berkendara tidak mau menggunakan helm tidak mau pakai sim ngurus sim tidak ada surat-suratnya ketika ditanya kenapa karena gak ada dalil di dalam Al-Quran ada yang pakai sorban dulu viral ditilang sama polisi karena gak pakai helm dia mengatakan helm gak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadith bahkan saya lebih comfort lebih nyaman kalau pakai surban kecelakaan mati syahid ini orang-orang tolol seperti ini tidak memahami agama dengan benar ini nanti kita bahas ketika poin yang ketiga pemerintah pemimpin menyuruh perkara yang mubah kita masih perkara yang kedua berkata Zainuddin Al-Munawi nama lengkapnya adalah Abu'l-Ala Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim beliau ulama yang wafat pada tahun 1353 Hijriah dalam kitabnya Al-Taisir Bisharh Al-Jami' Al-Sahir Al-Munawi ini wafat pada tahun 1031 Hijriah dia berkata ketika mensyarah hadith tadi yang kita sebutkan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin pada perkara-perkara yang dia senangi atau yang dia benci selama tidak diperintahkan dalam perkara maksiat kata Nabi ini nah disyarah oleh Al-Munawi kata beliau diantara konsekuensi dari hadith yang kita baca tadi yaitu apabila imam pemimpin memerintahkan perkara yang sunnah atau memerintahkan perkara yang mubah bahkan maka naik statusnya menjadi wajib kata Al-Munawi dan diikuti ucapan tersebut oleh Al-Mubarak Furi nah Al-Mubarak Furi ini yang kita sebutkan tadi yaitu Abu'ala Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarak jadi bukan Sofi Rahman Al-Mubarak Furi penulis kitab Al-Rahikul Maktum beda orang ya beliau wafat pada tahun 1353 Hijriah dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi beliau mengatakan kata Al-Mubarak Furi sama seperti ucapan Al-Munawi tadi seorang imam pemimpin apabila memerintahkan yang sunnah atau memerintahkan yang mubah maka wajib untuk ditaati Al-Munawi juga berkata dalam mensyarah hadith tadi mentaati pemimpin itu dibenarkan diwajibkan bagi setiap muslim selama perintah tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah namun apabila diperintahkan sesuatu yang mengandung maksiat Allah maka tidak boleh ditaati perintah tersebut hanya perintah itu saja yang gak boleh ditaati tapi perintah-perintah yang lain yang masih ada peluang atau masih terbuka disitu tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah tetap wajib ditaati jangan seperti kebanyakan orang ketika ada perintah pemimpin yang sifatnya maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia baru berlepas diri secara total semua perintahnya tidak ada yang dilaksanakan padahal ada perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah tetap wajib untuk dikerjakan nah kemudian Al-Munawi mengatakan apa yang kita sebutkan tadi sama intinya dengan yang sebelumnya tetap yang berikutnya berkata Al-Bujayrami Al-Syafi'i nama lengkap beliau Sulaiman Ibn Muhammad Ibn Umar wafat pada tahun 1221 beliau termasuk diantara ulama yang bermadhab Al-Syafi'i ini dengarin yang suka mengaku-ngaku sebagai Syafi'iyah Syafi'iyah tapi kerjaannya mendimu pemimpin memberontak Syafi'i bukan Khawarij Imam Syafi'i bukan Khawarij maka simak bagaimana penjelasan seorang ulama Syafi'iyah berikut yaitu Al-Bujayrami beliau mengatakan Kesimpulannya adalah ketika pemimpin memerintahkan perkara yang wajib maka kewajibannya menjadi double ya kewajibannya lebih ditekankan dan apabila pemimpin memerintahkan perkara yang mandub perkara yang sunnah maka juga wajib untuk dikerjakan tadi ya ini sudah kita bahas pada pembahasan ulama-ulama sebelumnya tapi pemerintah yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla Anda cukupkan dua gambaran ini saja dari tindak tanduk penguasa insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang tadi perkara yang mubah bagaimana jika pemimpin memerintahkan sesuatu yang mubah ngurus STNK SIM lampu merah pakai helm naik mobil harus pakai seatbelt atau kalau mau keluar negeri harus pakai paspor ya haji juga harus ada izinnya dan lain sebagainya ini perkara yang mubah secara syari tapi ternyata sama pemimpin diwajibkan kalau gak ngurus paspor ya gak punya visa gak boleh masuk gak boleh melaksanakan haji misalnya wah ini kok kayak sudah kayak orang musyrikin ini ketika perjanjian Hudaybiah nabi dan sahabatnya dicegat gak boleh masuk Mekah gak diizinkan masuk Mekah ini sekarang raja Saudi ini sudah kayak sudah kayak orang Quresh di zaman dahulu harus ngurus ini harus suntik ini kemudian haji itu dibatasi haji harus sekali saja gak boleh berulang-ulang ini orang mau ibadah kok dihalang-halangi sih gitu atau yang berkaitan dengan fenomena yang ada sekarang perkara-perkara yang mubah seperti misalnya mengenakan masker ya pakai masker itu perkara yang mubah orang mau pakai masker mau gak di luar sana secara syariat gak ada yang memerintahkan dan juga gak dilarang tapi pemimpin ya memerintahkan untuk pakai masker itu kemana-mana harus mengenakan masker ya bagaimana hukumnya ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang wallahu ta'ala a'lam ya sesi tanya-jawab ada pertanyaan yang masuk barakallah ustad wabarakallah fiqh ustad untuk pembahasan minggu lalu benar tidak terpenuhi benar tidak terpenuhi ini pertanyaan syarat ketujuh yang tidak mudah ustad ulama ahlu sunnah di negeri kita yang memiliki kompetensi ahli dalam bidangnya sangat jarang berkecimpung di dunia politik kenapa ya gak harus ya ahlul halli wal akad yang kita sebutkan itu adalah orang-orang yang berkecimpung harus berkecimpung di dunia politik gak mesti ada orang-orang yang mungkin punya kedudukan dalam artian dia ini dihormati sama penguasa dia didengar sama penguasa nasihat-nasihatnya padahal dia bukan seorang pejabat gak punya kedudukan di dunia perpolitikan nah orang-orang seperti ini masuk dalam kategori ahlul halli wal akad yang punya kedudukan seperti itu kalau ditanya kenapa ulama-ulama ahlu sunnah ustad-ustad salafiyin di negeri kita tidak ada yang berkecimpung di dunia politik karena memang dunia politik di negeri kita adalah politik yang kotor ya politik yang kotor yaitu politik yang sifatnya adalah bagaimana caranya meraih kekuasaan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mencari kepemimpinan la tas'alu al-imarah ya jangan engkau mencari atau meminta-minta kepemimpinan itu tadi tapi kalau sekarang masya Allah ya dengan kampanye kemudian menggelontorkan dana yang banyak sampai menjadi pemimpin sampai menjadi kepala daerah misalnya dia pasti akan mencari sesuatu untuk mengembalikan dana kampanye tadi dan berapa banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk politik-politik seperti ini ya kalau itu mungkin dialokasikan untuk orang-orang miskin dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat pendidikan tentu ini sudah cukup mensejahterahkan kaum muslimin di negeri kita kemudian yang kedua kenapa asatidah salafiin tidak ada yang berkecimpung di dunia politik kalau ada yang berkecimpung di dunia politik ikut-ikut kampanye misalnya itu salafi kawi ya bukan salafi yang sejati kalau salafi yang sejati dia memandang ketika dia masuk ke dalam dunia politik maka ketika dia berdakwa sudah tidak lagi ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi berani menyuarakan yang hak tidak berani lagi mengingkari kemungkaran yang terang-terangan kenapa karena yang dicari adalah bagaimana caranya untuk meraup suara coba kalau ada ustadz yang kencang tadi manhajnya yang syirik dikata syirik yang bid'ah dikata bid'ah dengan tegas dia mengatakan maulid nabi bid'ah tahlilan bid'ah asyariyah itu adalah pemahaman yang sesat dalam masalah asma wasifat tegas dalam masalah ini kira-kira kalau dia nyalak gitu kepala daerah dipilih gak tak bakal dipilih yang ada adalah justru diputar balikkan sama dia dibela mati-matian kebid'ahan ini dibela mati-matian kesyirikan ini supaya apa mendapatkan suara makanya ulama-ulama al-sunnah saya tidak salafiin tidak ada yang berkecimpung di dunia politik untuk menjaga kemurnian dakwah ini tadi tidak menjaga kemurnian dakwah tapi kalau urusan menasehati pemimpin itu ada tapi tidak dipublikasikan namun Allah apabila pemimpin mewajibkan untuk melakukan tes swab namun kita tidak mampu karena tes swab mahal apakah kita berdosa emang ada perintah kayak gitu ada wajib tes swab semua orang tidak tidak diwajibkan kecuali kalau memang yang ada kepentingan-kepentingan seperti mau safar misalnya ya seperti mau safar harus dites terlebih dahulu ya kalau memang anda tidak mampu ya sudah tidak usah safar ya sudah tidak usah safar selesai apa ininya konsekuensinya apa kalau tidak gitu tidak ada Allah Ustaz apakah suatu organisasi masyarakat Islam ternama termasuk Umarok yang harus ditaati ini kalau secara global organisasi ormas-ormas Islam ya tidak semuanya merepresentasikan Islam ada diantara mereka yang ormas Islam namun agenda-agendanya adalah agenda-agenda politik yang hanya untuk kepentingan sebagian segelintir orang saja tapi mengatasnamakan umat Islam ya anda lihat terlebih dahulu apa organisasi tersebut berjalan apakah organisasi tersebut berjalan di atas sunnah nabi berjalan di atas manhad salaf atau justru organisasi tersebut berjalan di atas manhadnya khawarij ya ormas Islam sukanya demo mengkritik pemimpin di depan umum ya kemudian pentolan-pentolannya adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang menentang sunnah ya orang-orang yang getol mempertahankan kebitahan dengan segudang macam akidah-akidah sesatnya maka ini ormas-ormas yang tidak merepresentasikan Islam dan orang-orang yang berada di dalamnya tidak pantas dianggap sebagai umarok ya apalagi dianggap sebagai ulama misalnya ya itu tidak masuk kalau umarok itu hanya yang memiliki wilayah ya umarok itu hanya yang memiliki wilayah organisasi Islam pemimpinnya itu tidak dikatakan sebagai ulil amr ya karena kita menentang ormas-ormas Islam yang dengan dengan seenaknya sendiri menentukan tanggal sekian hari raya tanggal sekian masuk satu Ramadan tidak punya hak mereka karena mereka tidak memiliki wilayah ya tidak memiliki wilayah pemimpin dalam negara ya pemimpin negara dalam negara mereka ini seperti seorang yang mendirikan negara dalam negara tidak punya wilayah tapi sudah sosokan menjadi pemimpin ya maka ormas ini bukan pemimpin kalau Anda masuk ke dalam ormas kemudian pemimpin tersebut bertindak seperti pemimpin yang punya wilayah pemimpin negara maka tinggalkan ormas tersebut ya kata Nabi SAW apabila dibayat dua pemimpin maka bunuh pemimpin yang kedua itu tadi tapi yang membunuh bukan orang-orang sembarangan yang menegakkan ini adalah pemimpin yang sah ya siapa pemimpin yang sah yaitu kata imam al-barbahari dan ulama-ulama yang lainnya yaitu apabila kau masuk ke dalam negeri tersebut maka semua orang ketika ditanya siapa yang memimpin negeri ini tertuju kepada satu orang dan negeri kita adalah bapak Joko Widodo itu yang dikatakan sebagai pemimpin ada pun ormas-ormas memimpin-ormas itu bukan pemimpin meskipun disebut sebagai imam mau imam besar mau imam kecil mau imam sedeng itu gak pas disebut sebagai ulil amr atau pemimpin ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di idmillah kita cukupkan subhanakallahumma rabbana wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati